Halo Ketemu lagi dengan gue Eman Vigano Kali ini gue akan ngobrol soal Vespa Matic Ya kan Kebetulan nih gue kemarin sempet hunting-hunting nih Berburu Vespa Matic Soalnya kan ada yang komen tuh Bang bahas Vespa Matic dong Lah gimana gue mau bahas Vespa Matic Orang gue juga gak ada Vespa Matic Nah ini gue nyari-nyari nih Sono kemari-sono kemari Sekarang di Rasti Garasi udah kedatangan nih Pedagang dan sekaligus anak Vespa Matic Kayak gak gue hadirin kemarin nih Dengan siapa? Bang Yogi ya? Perkenalkan diri lu deh Bang Nama saya Yogi Saya jual Vespa Matic Masih baru-baru ini sih Ya boleh dilihat di Instagramnya Di My Scooter 88 Scooter 88 tuh Lo yang pengen nyari-nyari Vespa Matic ya kan Pengen beli lu Follow aja dah IG-nya Lo intip dulu dah Ya kan? Gue kemarin Ini yang lagi gue cari tuh kemarin sih Memang yang ini Bang Yang apa namanya Vespa S Vespa S tuh Vespa S Yang 3 FI ya Gue masih agak Ini ya Trivi Trivi Tiga Tama aja lah Tiga amat tri Pokoknya polisannya tiga sih Yang gak aja Jadi langsung aja nih Kalau gue sih milih itu karena Gue lihat Dia lebih pendek Lebih kecil Karena gue Ya kalau gue buat trivi ruangnya Gak ngapain buat trivi ruang Gue buat Anak gue Sekalian Jadi gue cari yang agak Gak terlalu tinggi Biar gak jinjit-jinjit Nah Gue mau tanya nih Lebih lanjut nih Ke Bang Yogi nih Vespa Matic nih Vespa Matic kan Karena gue terus terang aja Gue kurang paham Vespa Matic Sebenernya nih kalau Kita-kita nih yang baru Mau main Vespa Matic Itu yang harus Dilihat Atau kalau kita mau beli Apa sih yang harus diperhatiin Terus kira-kira ada pilihan Ada pilihan ini gak Bang Ini kalau baru-baru Lo mending beli Vespa Matic yang ini Atau apa Ada ini gak Saran dari Bang Yogi apa nih Yang penting sih ya pastinya Mesinnya ya Yang kedua pasti Bodi Surat-surat Dan paling penting nih Kunci master juga nih Kunci coklat nih Jangan sampai hilang Kunci coklat Oh iya tuh Jadi kuncinya nih Gue lihat nih Ada dua nih Kunci biru Gue baca kan Kunci biru Kunci coklat Emang ada dua Apa kunci kontaknya Gue gitu kan Oh gak tau yang satu Kunci master ya Bang Ada cheat-nya juga disitu kan Oh gitu Jadi yang dipakai yang mana nih Bang Yang biru apa yang coklat Coklat apa dua-duanya Yang biru dulu aja Oh yang biru Seumpama yang biru hilang Oh gitu Nah kita bisa bikin lagi nih Oh gitu Buat yang birunya Kalau udah kunci yang coklat hilang Wah berapa itu Bang Oh gitu Oh jadi kunci-kunci yang coklat itu Pake harian Oh coklat kita simpen Oh coklat disimpen Yang pake yang kita biru Oh gitu Itu Fungsinya apa tuh Kenapa yang itu Jangan sampai hilang Atau apa kenapa tuh Karena di kunci coklat itu Ada chip-nya Bang Oh ada chip-nya Ada chip-nya iya Buat kalau yang biru hilang Buat bikin duplikatnya Sudah ada gitu kan Oh iya sih Bener Gue denger-bener sih Mahal tuh kuncinya tuh Iya Bang Kalau di Pespa Classic kan Bawa ke tukang kunci 25.000-35.000 Kelar ya Ini mah jutaan yang gue denger Nah Kalau pilihannya Kalau di Pespa Classic kan Kalau gue suka nyaranin Entry level ya kan Ambil Super atau Excel Series Biar nggak rewel gitu Kalau Pespa Matic Ada pilihan gak sih Bang Maksudnya Lu kalau entry level Kalau baru Itu mau beli Lu ambil seri ini dulu Apa ngabrak aja Serah gitu Maksudnya sih Ngabrak aja Bang Ngabrak aja ya Karena kan di Pespa Ada Pespa LX S Primavera Sprint Sama Super kan Betul Nah terserah kan Bodinya beda-beda tuh Untuk kumpalanya kan Pastinya Pastikan itu dari sendiri Dari ya Keinginan kita lah Selera Selera Jadi Jadi gak ada batasan Ini yang mau Baru memain Pespa Matic Lu pilihin ini Gak ada puncak Tergantung selera ya Selera Sama mungkin ini kali Bang Yang gue denger-denger Kalau Pespa S Dia lebih pendek ya Nah bener Bang Lingkar rodanya ya Lebih pendek Ringnya juga lebih pendek Nah lu bisa jelasin gak Bang Kalau yang lingkar roda paling kecil Sampai yang terjadi itu apa sih Bang Ada ring 10 12 Biasanya kalau 12 Itu dipakai sama Sprint Sama Primavera yang sekarang Yang udah i-get Kalau yang belum i-get Dia masih pake ring 11 Oh masih yang kecil ya Masih kecil Iya Iya Soalnya kan kalau Ya kita tinggi-tinggi amat Kan bisa jinjit-jinjit Terus masalah jok juga tuh Joknya yang paling enak mana tuh Bang Karena kan gue liat nih Joknya lebar nih Iya kan Iya Bang Kalau yang Maksudnya nih gue bukannya bermaksud Ini Napti Kita bicara realita yang nyata Yang ada ya Kalau gue orangnya seginya begitu Gue nyeplak aja Bang Maksudnya kan kalau joknya Pespa Matic Itu agak lebar tuh Bang Ntar jangan sampai gue kelamaan naik Oh jalan yang gini lagi jengkrenk Iya kan kan Maksud gue yang paling enak kalau menurut Kalau lu sebagai penjual nih yang profesional gitu Yang Pespa apa sih Bang? Yang paling enak kalau yang Menurut saya ya Yang membuat di bonceng itu Pespa S Menurut saya Ini kan maksudnya Kalau menurut itu maksudnya Segmen Maksudnya bukan segmen Apa ya maksudnya Maksudnya selera ya Mungkin ada yang Ah kalau gue mau enggak seneng Tapi kalau berdasarkan Sebagai pedagang Yang S lebih nyaman ya Lebih nyaman Karena kan untuk yang Primavera Sprint Itu kan Dia lebih lebar kan Lebih lebar Nah ini dia tuh Kayak NMAC kali ya Gue juga belum pernah rasain nih Temen-temen lu yang anak Pespa Matic Lu boleh komen deh di bawah deh ya Maksudnya mungkin kan Kalau punya pendapat yang berbeda Ada silahkan deh Tapi nih Katanya kalau Pespa S Juga ada dua versi ya Ada yang Pego ada yang 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 Itu bedanya dimana tuh? Selesainya Bang Maksudnya Apa dia Lebih Komponen mesinnya Masih sama Apa cuma karena Dia digedein CC-nya doang Apa semua sebenarnya sama Cuman itu nya doang CC gitu Kalau menurut saya Masih di CC-nya Cuman CC-nya doang berarti Jadi overall semua sama Cuman beda di CC gitu Cuman sih bedanya Ada yang 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 Oh gitu Kalau yang I-GAT kan Dia keluaran Ada yang 2018-2019 Lebih halus Oh gitu Iya Kelemahan Kelemahan Matic itu Ada lagi Kelemahan Menurut lu nih Kalau lu kan Udah ngejalanin Udah tau lah Apalagi sebagai pedagang Makanya gue kadang Suka begini Lu kalau mau nanya Pespa itu Satu Ke kolektor Atau mau jadi juri Ke kolektor Karena kolektor Pasti akan mengetahui Mengetahui Barang-barang koleksiannya Atau mempelajari Secara detail Kedua Pedagang Karena pedagang Dia pasti akan Mengetahui Secara detail Barang yang mau dibeli Dan mau dijual kembali Abang sebagai pedagang Maksudnya Kira-kira gimana Keluhannya sih Kalau plusnya Gampang dah Udah pada tau Cakep Ya kan Cakep Gak oper gigi Tangan gak kepalan Gak pelak-pelak gitu Gak miring-miringin kan Gak pake miring-miringin Pespa Tima Gak pake miringin ya Kalau Kalau Pespa Klasik Kita harus miringin tuh Bang Ya kan Sama busi Ya kan Pokoknya Harus siap Kain majun lah Buat kalau Plepotan Misalnya Kalau Matic Gak gak ada ya Paling yang itu ya bang Paling di CVT Jarang-jarang mugur ya Paling CVT Jadi kelemahannya apa Apa aja nih Menurut abang Kelemahan dari Vespa Matic itu apa sih Untuk di Vespa E sendiri ya Yang di 3V pastinya ya Atau yang di 2V pastinya Ya dia gergel Atau geter CVT Gendara kita Gendara kita Habis itu paling ya Di speedometer Gampang putus ya Gampang putus Kalau yang lainnya Gak ada ya Overall gak ada Overall gak ada ya Jadi Menyenangkan kayaknya nih guys Main PSW Yang pasti sih Kalau menurut gue sih Kelemahannya ini bang Harganya agak lumayan Bang Harganya agak lumayan Gak liat mah Sama aku lagi bang Kalau menurut gue Ya koreksi kalau salah ya Kalau menurut gue Katanya servisnya lumayan Nah gue mau tanya bang Kalau servis di Autorize resmi Maksudnya di bengkel resmi Itu kira-kira kisaran berapa bang Untuk servis aja bang Untuk servis Servis ganti oli Servis ganti oli lah Servis Kisaran 400-500 400-500 ya Nah itu wajib Harus di bengkel resmi Yang mempia Gio Atau boleh di bengkel yang lain Boleh di bengkel yang lain Boleh di bengkel lain Tapi itu ada gak tuh Bengkel lain Maksudnya Emang dia bisa menangani itu Apa bengkel PSW biasa Dia bisa Apa harus yang khusus juga Ada bengkel PSW metik Ada dia Emang khusus itu Itu lebih miring ya bang Iya lumayan Harganya ya Daripada yang itu ya Tapi dia ini apa maksudnya Emang ngerti gitu Harus ngerti kan Kalau bengkel PSW umam Jangan lebih bahaya mendingan ya Iya nanti dulu ya Coba ke PSW metik Coba ke PSW metik dulu ya Iya ya Maksudnya jangan Maksudnya dari badan Tarmalak nama-nama-nama gitu ya Kan gue tepat gini juga Wah kan metik nih Sama aja kali sama motor metik Jepangan Coba nanti daripada depan apa ya kan Namanya motor Apa Eropa Itali kan ya Mending ke khusus gitu ya Tapi kalau gue sih Karena gue juga baru main nih Iya Gue baru mau ini Kayaknya gue mungkin akan coba ke Bengkel resmi dulu ya Nggak sekalian gue jajal Mungkin nanti pelan-pelan kok Baru nyari nih Nah buat temen-temen di Tangerang Bantu gue ya Kira-kira kalau bengkel PSW metik Dimana nih Gue ntar mau soan-soan Atau tempat Nongkrong-nongkrongnya gitu Kalau PSW metik dimana Ada klubnya juga ya bang ya Ada ya Setiap kota pasti ada Oh iya iya Nah ini gue mau nanya nih bang Kaitannya sama Pespa metik dan Pespa klasik nih bang nih Ya pendapat sih beda-beda ya Maksudnya gue cuma pengen tau aja nih Langsung dari anak Pespa metik nih Langsung dari berdagang metik Yang sering gue denger gitu Katanya kalau anak Pespa metik Solidaritasnya kurang gitu Kan kalau Pespa katanya Satu Pespa sejuta saudara Maksudnya kalau anak Pespa metik Kadang-kadang kalau ada yang mogok Suka lewat aja Ngelengos itu gimana Menurut abang aja nih Menurut bang Yogi gimana Kalau menurut saya sih dari pribadi masing-masing Balik pribadi masing-masing ya Ya pribadi masing-masing Oh gitu Jadi gak semua bang Jadi kalau gue boleh ngomong sih Mungkin kan juga kalau Pespa metik Menjarah mogok ya Nah dia gak biasa main Pespa klasik Jadi kalau dia berhenti juga dia bingung Kamu ngapain Itu sih mungkin sih Cuman sih kalau menurut gue segini bang sih Kalau orang mogok itu kadang-kadang Kita gak harus bisa bantuin Bisa bantuin Kadang kita berhenti cuma ditanya doang Iya gak Bang kenapa ada yang bisa dibantu gak Gitu Padahal gitu doang gitu Kadang-kadang gitu doang Jadi kalau gue boleh ngomong sih Ya kalau berhenti Kalau gak buru-buru Gak kebelet Kalau ini kata gue sih walaupun dia Pespa metu Apapun gitu Kalau kata gue sih untuk menepis Atau buat menginingkan gitu Berhenti lah sebentar Kalau gak buru-buru Itu kan Bukannya kesenjangan Kalau kata gue sih enggak sih Kalau kata gue baur kok tetep Kalau menurut gue ya Itu bener kata bang Yogi bilang Tergantung ke pribadi masing-masing Ngomong-ngomong nih bang nih Bang Yogi nih udah berapa lama nih bang nih Pastinya bisnis Ini bisa dijadikan bisnis ternyata kan Pastinya dijadikan bisnis Apa jual beli Fespa metik ini udah berapa lama nih bang Kalau untuk jual beli Fespa metik sih baru-baru ini Kalau saya Cuman untuk pakai Fespa metik juga bisa dibilang Udah lama sih bang Kalau 2015 bang Kan ada yang udah lebih-lebih dahulu ibarat dari saya gitu Ya paling gak kan udah tau lah Maksudnya kan Barang-barangnya juga Baru juga dilihat udah So So sebelum tayang Anjing lu ngapain ditayangin So sebelum tayang So sebelum banyak kayak gitu tuh Gue juga kakak bingung gue Gue bingung Kan gue nyari nih Gue nyari Fespa metik Nah sama aja kayak temen-temen Gue gak pakai guys guys Gue jadi pakai guys guys Nih Sama aja Sama kayak di Fespa klasik juga gitu Jadi buat yang mau nyari Fespa itu Kan ada nanya Bang nyari Fespa ini dimana Bang beli Fespa ini dimana Lo nyari online Sekarang tuh udah jawab Gue ketemu sama Bang Yogi juga lewat online Gue baru kenal ini Gue baru kenal Gue Nah ceritanya di Bang Yogi Nyampe sini Gue kemarin udah dapet Udah masuk gue udah berburu tuh Gue udah hunting Gue Sebenam aja ya Sorry Gak cocok aja Gue kemarin udah ke Ketemu sama Ketemu sama pembawa Inilah yang lain lah gitu Orangnya juga asik Orangnya juga asik Lo bisa cek Apa namanya Instagramnya juga Sebut nama aja Ntar kalo gak ini Tinggal dikat aja Kalo gak berkenan Gue udah ke Dams Dams Gerets Gue udah gini yang tuh Sama Orangnya juga Ramah Pokoknya helpful lah Alhamdulillah nih gue ketemu anak-anak Beti yang helpful-helpful gitu Gue Anak Bekasi juga Cuman gue tengah Janjiannya Di COD di PGC kemarin tuh Cuman Dia dari Bekasi ke PGC Gue dari Tangerang ke PGC Gue udah ketemuan Ngobrol-ngobrol juga Udah bikin video juga Cuman noise Tengah jalan kan Di tengah jalan Pokoknya kurang lah Apalagi malam-malam gitu Nah Gue udah ngomong juga apa ya sepatnya Cuman Ada yang gak asrek lah Akhirnya Anyway batal gitu lah Nah gue respect banget Dia gak apa-apa loh Batal loh gitu Walaupun dia udah jauh-jauh Gue juga jauh-jauh sih Tertemu gitu Tapi gak masalah gitu Wah kayaknya gue gak cocok nih bang Gini Oh gak apa-apa bang Gini-gini Terus dia helpful juga nanya Apa Apa aja yang diganti Gini-gini maksudnya Care gitu Gue sih so far ngeliat anak-anak Ada beberapa ya Selain Bang Adam sama Bang Yogi Ada beberapa lain juga Yang mungkin gak perlu Gak bisa gue sebitin semuanya Ada beberapa Dari yang gue temuin nih so far Penjualnya ramah-ramah semua bang Kalau yang gue liat nih Tanggap apa Inian gue Masih tanggap Kesan gue gitu ya Anak-anak itu ramah-ramah Di pedagangnya juga ngejelasin Minusnya ini bang Anyway Gue gak perlu ngebahas itu Pokoknya Gue gak cocok aja Akhirnya Kemarin gak jadi beli Dan dia juga oke Gak masalah 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 Balik lagi nih Ke Bang Yogi nih Kalau dari Bang Yogi itu Lu ada keinginan gak sih bang Lu kan udah metik nih Ada keinginan gak sih bang Jajal ke Facebook klasik Gak Pastinya Pastinya Penasaran lah kita Jadi lebih asik Kalau lu nih sebagai anak metik Lu ngeliat Facebook klasik tuh Apa sih bang Yang lu pengen Kayaknya gue pengen punya ini nih gitu Tipe apa sih bang Ada super, spring, tahun tua Lu pengen apa sih bang Kalau lu liat Facebook klasik Gue sih pengennya kayaknya super ya Super ya Kayaknya ini ya Harganya juga masih ramah-tamah ya Bener-bener Gimana bang Kalau lu ngeliat tanggapan lu tentang anak-anak Facebook klasik gimana bang Kan tadi gue udah nanya pendapat lu tentang itu Ya kan sekarang pendapat lu tentang anak Facebook klasik gimana bang Facebook klasik Kalau menurut gue emang ya Bener sih bang keliatan sih solidaritasnya Solidaritasnya ya Tinggi banget kan Terus lagi dia kan Ibaratnya dia pasti dia ngerti mesin semua lah Karena kendala kan masih ada Iya bener-bener Iya bener-bener Kalau mau di pinggir jalan kan Oh bener-bener Iya bener Nah kalau Facebook klasik Eh Facebook klasik Kalau Facebook metik Ada gak sih kendala di jalan mogok itu Ada gak gitu Berapa persen itu ada gak Kalau mau di jalan Kalau sepuluh teman saya ya Teman saya yang ada Karena akinya bang balik Oh Udah gak ketolong itu mah ya Tapi gak ada selahannya ya Iya Biasanya ada itu yang Facebook metik Dia dipasang full meter Oh gitu Biar dia tau kan Oh iya iya Gue pernah ada tuh Ada full meternya gitu Iya 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 Gak bisa berlama-lama Gue juga mau ngecek nih Mau ngecek Gue mau ngejajal gue Mau ngejajal PSPA yang gue beli dari bang Yogi nih Gue beli PSPA Apa kan gue S3V125 Dan ada TV juga kan Ada Iget tuh beda-beda Iya mesinnya Karena gue Newbie di itu Gue ambil yang 125 Yang 125 aja Yang kihuu Iya kan Yang pas Karena gue badan gue agak bentuk-bentuk ini nih Jadi gue nyari yang sesuai posture Oke deh Terima kasih banyak nih bang Yogi Waktunya udah nganterin PSPA nya ke Rasti Garasi Udah mau ngobrol-ngobrol juga sama gue Ngasih informasi ke temen-temen nih Khususnya yang pengen Pengen apa Tau tentang PSPA Metik Buat temen-temen Kalau pengen nanya-nanya soal PSPA Metik Lo nanya aja Gue ntar juga bisa Tanya-nanya lagi ke bang Yogi Atau ke Adam di Dams Geres Orangnya juga sekut Gue demen banget Ramah Welcome banget orangnya Itu aja sih dari gue Lo komen dah Buat Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Tombol loncengnya jangan lupa Dijegugin aja Sampai ketemu lagi dengan gue Eman Vigano Bang Yogi Bang Yogi Bang Yogi apa Instagramnya? MyScooter88 MyScooter88 Lo intip ya Follow Instagramnya Sampai jumpa Dengan video-video berikutnya Thank you Bang Also, kira